Soalan diri Friedman itu menemukan ada dua jenis orang, bukan dua jenis sih, ada dua gaya atau mindset orang ketika menjalani hubungan. Ada dua. Yang gaya pertama adalah orang-orang yang menganggap hubungan itu sebagai jodoh, sudah diatur, sudah destiny. Orang bilangnya gitu. Kalau Anda lihat itu ada kata destiny. Jadi orang-orang yang menganggap hubungan itu sebagai suatu jodoh, sudah diatur, sudah soulmate, sudah harus begitu. Mereka adalah orang-orang yang cenderung melakukan ghosting. Waktu saya baca ini juga saya terkejut kayak, ha really? Saya juga terkejut, saya juga baru belajar gitu. Hmm, interesting. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menganggap hubungan itu bukan sebagai sebuah jodoh, atau sudah diatur, atau sebagai sebuah settingan alam. Jadi yang kedua itu adalah orang-orang yang menganggap hubungan itu sebagai kesempatan bertumbuh. Artinya, artinya dia cari rekan kerja, rekan jalan, sama kayak bikin sebuah perusahaan, atau bikin sebuah perdagangan, atau transaksi dagang, atau kita ngajak bisnis sama teman. Kita kan nggak mikir lawan kerja kita, atau partner kerja kita sebagai jodoh. Kita nggak mikir gitu kan, ini udah diatur nih gitu loh. Nggak, kita cari yang mana yang bagus kita ajakkan sebagai teman kerja kita untuk bertumbuh, untuk berdagang, untuk berkembang, untuk berbisnis. Nah, kelompok yang kedua ini, orang yang menganggap relationship sebagai kesempatan buat grow, untuk bertumbuh, jadi bukan sebagai jodoh ya, tapi untuk bertumbuh, itu lebih kecil kemungkinannya atau intensinya untuk melakukan ghosting. Ini, saya ulang sekali lagi ya, ada dua jenis pemikiran tentang menjalani hubungan. Jenis yang pertama adalah hubungan itu adalah sebuah perjodohan, sebuah jodoh yang sudah diatur, sudah digariskan gitu loh oleh alam semesta, oleh Tuhan, bahwa demikianlah mereka ini sepasang kekasih yang sudah tercatat di surga, maka di bumi pun jadinya demikian. Nah, orang-orang yang percaya hubungan sebagai destiny seperti itu, sudah digariskan atau dinasibkan, itu punya kecerungan untuk melakukan ghosting. Dibanding orang-orang yang menganggap hubungan atau pernikahan atau relasi itu sebagai sebuah kerjasama, sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kenapa begitu ya, kalau kenapa begitu penjelasannya panjang, saya ambil jawaban pendeknya aja ya, pendeknya aja nih, pendek berarti nggak memuaskan jawabannya. Pendeknya kayak gini, karena orang-orang yang menganggap hubungan itu soal jodoh, soal nasib, itu mereka ngerasa kan ini sudah digariskan, jadi kalau misalnya ternyata aku nggak cocok, kalau aku nggak serak sama dia, kalau aku kehilangan minat sama orang yang aku udah pilih, ya aku pergi aja, orang-orang yang nggak jodoh, aku ngilang aja, orang-orang yang nggak jodoh. Sementara, orang yang ngerasa hubungan itu bukan soal masalah jodoh, tapi soal kerjasama, soal grow, soal transaksi, soal kesepakatan gitu kan, mereka ketika sadar setelah jalan 2 bulan atau jalan 6 bulan hubungannya terasa nggak enak, mereka tahu, ah ini nggak enak hubungannya, ini nggak cocok kita kerjasamanya, oh ini nggak nyambung kita, ya sudahlah, kalau emang nggak enak, ya sudah aku akan ngomong sama dia, sepertinya kita susah lanjut ya, sepertinya kita sampai sini aja ya, mohon maaf ya kerjasama kita ini, bisnis kita ini, kesepakatan kita ini, transaksi kita ini, tidak bisa kita lanjutkan, kita tutup di sini ya, memang menyakitkan, memang menyedihkan, tapi aku nggak bisa lanjut dan aku juga tahu kalau kita paksakan, kamu akan capek sekali. Jadi kita tutup di sini ya, jadi nggak ghosting, ya orang-orang yang pikirannya tuh menganggap, tuh ada di situ ya, Anda bisa baca sendiri ya, orang-orang yang menganggap relationship sebagai grow, ya kesempatan untuk bertumbuh, itu mereka cenderung tidak ghosting dibandingin yang nganggap soal jodoh, atau apa istilahnya ya, ya Anda ngertilah maksud saya, oke? Ini menarik, ini sebuah studio menarik, pas saya baca juga saya terkekekeke, kayak ha 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 ha, gitu loh, saya nggak tahu, Anda ketawa apa nggak di sana. Oke, video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Duruan daftar sekarang, supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah, langsung aja klik kelascinta.com slash data. Sampai jumpa di Kacestar.